Intro Kali ini kita akan membahas rider yang pernah bersama Ducati. Jadi selama keikut sertaan di ajang MotoGP, motor pabrikan Italia itu pernah bekerja sama dengan rider-rider ternama. Dan akhir musim ini Ducati akan mencari pengganti baru Nicky Hayden. Motor pabrikan Italia Ducati malang melintang di dunia balap sejak tahun 1950. Motor ini pun terus mengikuti teknologi sesuai dengan berkembangnya kejuaraan motor balap. Dari teknologi 50 cc, 500 cc, 800 cc hingga akhirnya 1000 cc. Tahun 2001 merupakan era baru dunia balap motor. Kelas 500 cc berubah menjadi MotoGP. Tahun tersebut menjadi kesempatan pertama Ducati menjajal mesin empat tak dengan kapasitas 500 cc. Tahun 2003 Ducati memperkenalkan Desmo Cdc yang digunakan di MotoGP di tahun itu. Tidak hanya performa motor, para rider yang mendukung tim itu juga menjadi bagian dari sejarah motor Italia ini. Tahun 2003 dan 2004, Loris Capirossi dan Troy Braylis menjadi rekan satu tim untuk Ducati. Tahun 2007, rider Australia Casey Stoner direkrut. Stoner lah yang mulai mengangkat nama Ducati menjadi juara MotoGP di tahun itu. Stoner menjadi salah satu rider sukses Ducati. Meski tidak juara umum, Stoner beberapa kali naik podium di tahun 2008 dan 2009. Dua tahun bergabung, Stoner kedatangan rekan barunya yaitu Nicky Hayden. Sayang, juara MotoGP 2006 itu tidak mampu mengulang kesuksesannya bersama Ducati. Demi mendokrak sukses, motor Italia ini menggait Valentino Rossi di tahun 2012 lalu. Namun Rossi hanya bertahan satu musim saja hingga akhirnya kembali ke Yamaha. Terima kasih telah menonton!